Tim Nas Jepang menjalani matchday ketiga grup B kualifikasi putaran kedua piala dunia 2026 melawan Korea Utara di National Stadium Tokyo. Sang juru taktik, Hajime Moriasu menurunkan Ayase Weda sebagai ujung tombak serangan dan Zion Suzuki sebagai palang pintu terakhir tim Samurai Biru sejak awal laga. Al-Tanaka yang absen pada perhelatan piala Asia lalu turut diturunkan sejak menit awal. Back veteran Yuto Nagatomo serta Takefu Sakubo dicadangkan pada laga ini. Koki Ogawa mendapatkan kesempatan untuk turun di laga ini usai menggantikan Ayase Weda pada menit ke-81. Statistik menunjukkan Jepang lebih mendominasi dari segi penguasaan bola yaitu sebesar 61 persen. Kedua tim sama-sama menciptakan tiga short on target. Namun Jepang memiliki lebih banyak peluang tembakan yaitu sebesar 12 percobaan berbanding 6 percobaan milik Korea Utara. Al-Tanaka berhasil membawa tim tuan rumah unggul cepat hanya 2 menit setelah kikok. Usai umpan crossing mendatar dari Ritsudoan mampu dimanfaatkannya menjadi sebuah tembakan keras yang mengujam jala gawang Korea Utara. Jepang tampil dominan di babak pertama dengan terus merangsak ke jantung pertahanan lawan. Namun solidnya lini pertahanan Korea Utara serta eksekusi peluang emas yang gagal dimaksimalkan dengan baik menyulitkan tim untuk mencari gol kedua. Di babak kedua, dalam usaha Jepang untuk terus mencari gol kedua, Korea Utara sempat menebar ancaman dengan melancarkan beberapa serangan yang cukup membahayakan pertahanan Jepang. Tidak ada gol yang tercipta di sisa waktu pertandingan dan Jepang sukses menyegel kemenangan dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini membuat posisi Jepang pada klasemen sementara grup B semakin kokoh dengan 9 poin hasil sapu bersih 3 laga awal. Selanjutnya, tim Samurai Biru akan menjalani match day keempat menghadapi lawan yang sama pada 26 Maret mendatang. Kemenangan di laga selanjutnya akan memastikan langkah Takumi Minamino dan kawan-kawan kekualifikasi putaran ketiga sekaligus putaran final Piala Asia 2027 mendatang. Terima kasih telah menonton!